Ada dua yang nanti coba kita lakukan ya, yang pertama kan sekarang kita akan menghidupkan lagi pendidikan non formal Karena itu menjadi bagian penting dalam kita memberikan dan membuka akses pendidikan untuk semua Nah kemudian yang kedua rumah belajar itu nanti bentuknya bisa kita lakukan dalam berbagai pendekatan Bisa inisiatif dari masyarakat membentuk rumah belajar sebagai bagian dari pendidikan non formal Bisa juga mungkin bentuknya rumah-rumah belajar ini kita selenggarakan di tempat-tempat sekolah-sekolah formal Yang mungkin pada saat sore hari atau malam hari itu bisa digunakan Karena mungkin banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah itu karena bekerja Bisa juga mereka tidak bisa sekolah karena jaraknya jauh dari sekolah yang ada Sehingga kita berusaha untuk menyediakan sarana belajar yang lebih mendekatkan Dan memudahkan anak-anak Indonesia untuk dapat belajar dan mendapatkan haknya Sebagai bagian dari generasi bangsa kita ke masyarakat Pak berarti ini salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah ini ya Pak? Betul, karena angka putus sekolah itu kan faktornya berbagai macam ya Sebagian karena alasan ekonomi Sebagian juga karena alasan ya domisili Kita sering ya mendapatkan kiriman video-video dari masyarakat yang menggambarkan betapa susahnya perjuangan anak-anak kita untuk bisa ke sekolah Dan juga memang sebagian karena faktor-faktor yang mungkin bersifat intelektual Bersifat intelektual misalnya anak-anak yang memiliki disabilitas atau keterbelakangan dalam belajar Ini memang harus di treatment secara khusus Karena program sekolah inklusi yang sekarang ini berjalan kan masih belum bisa maksimal Sehingga kita juga berbagai opsi Bagaimana agar semua anak Indonesia apapun keadaannya Mereka tetap bisa belajar sebagai bagian dari bekal dan modal kita untuk meniliki generasi akibat di masyarakat Pak Sekolah Retret kemarin Pak ini ada pesan atau pesan tersendiri gitu dari Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin Ya beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sempurna manusia Dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat Berkali-kali beliau menekankan diantara program pesan beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan Sehingga beliau memberikan perhatian serius Termasuk misalnya usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul Kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan pesejahteraan Sebagai ujung tombak pendidikan saya kira guru perlu mendapatkan kerajaan Salah satunya dari kesejahteraan supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam pengembangan Pak untuk para pelotong fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika ya Pak Nah ini sebenarnya kenapa Pak? Tidaknya matematika ya, tidaknya matematika Tidaknya matematika, juga saat dan teknologi Ini juga, saya kira juga penanaman pendidikan nilai ya Pendidikan nilai karena benar juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter Ini kan bagian juga dari perhatian beliau ya Sampai di, apa, pidato-pidato juga bikin tentang pentingnya 8 karakter yang perlu ditekankan dalam pendidikan ini Seberapa penting Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika Pak? Tidaknya dengan kesejahteraan guru tadi Pak Untuk guru honorer, apakah ada konsumen? Di skema yang selalu kita ajibkan untuk 2025 Itu untuk guru yang sudah persampus AFM Ya, terutama yang sudah persentifikasi Baik guru PMS maupun guru pendidikan Dan juga guru guru honorer Tapi jumlahnya, maksud saya jumlah bulunya Sekarang masih kita data kembali Karena memang sangat banyak yang harus kita update Dengan nanti, nanti-nanti setelah datanya bisa kita update secara akurat Dan kemungkinan bisa ajikan kepada Menteri Peruangan Semoga pada, dalam waktu tidak terlalu lama Semoga pada tahun 2025 Sudah bisa terhasil Seberapa penting Pak? Ya, memang matematika ini kan kalau kita bicara saintek Itu kan tidak bisa dilepaskan dari matematika Bahkan agama sekalipun juga bisa dilepaskan dari matematika loh Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf ya Misalnya menghitung arah kiblat Arah kiblat itu kan pakai sudut matematika Berapa sudut, berapa derajat itu kan matematika Mohon maaf Menghitung warisan juga matematika kan Kalau matematika tidak bisa juga warisannya kita keliru Jadi ilmu ini sangat penting Dan sebagian memang kita menyadari Bahwa numerasi kita kan masih rentak Selain literasi kita juga masih rentak Bahkan sekarang di kalangan sebagian pelajar itu Matematika menjadi momok Karena dibilang matematika ini buat kita mati-matian Katanya begitu Jadi kita buat matematika ini menyenangkan Kemudian matematika ini diajarkan secara mudah Ditekankan logikanya Karena itu Pak Prabowo juga menegangkan Ada pelatihan guru matematika Yang kami sedang susun programnya Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tahun 2025 Terutama untuk matematika dari TK ya TK dan SG Tapi memang matematikanya bukan matematika yang serius Tapi lebih sebagai pengenalan ya Pengenalan konsep-konsep matematika Yang itu disampaikan Tentu saja dengan memperhatikan tingkat intelektualitas Pak berarti ini fokus untuk peningkatkan skor PISA juga ya? Iya betul Karena itu juga bagian dari target Pak Presiden kan Skor PISA kita kan masih belum tinggi Sehingga kita usahakan 2025 nanti akan ada lagi PISA Tapi mungkin yang program ini hasilnya belum bisa dilihat di 2025 Karena baru akan dimulai di 2025 Mudah-mudahan di 4 tahun setelah itu akan kelihatan hasilnya Sehingga kalau dasar-dasar matematika ini sudah kuat Maka pengembangan di jendang pendidikan yang lebih tinggi itu hanya soal waktu saja Pak untuk wajib belajar 13 tahun terutama pendidikan usia dini Ini persiapannya sudah sejauh apa? Kami masih akan mendata lagi Karena sekarang kan usia dini itu kan ada dua kategori Satu adalah PK sebagai pendidikan usia dini yang formal Kemudian kelompok-kelompok bermain yang itu jumlahnya juga sangat banyak Karena kita tahu persis bahwa kelompok bermain ini juga menjadi bagian dari perhatian Pak Presiden Pertama ketika beliau bicara mengenai penghapusan stunting Dan seringkali anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik Tidak mendapatkan bimbingan yang baik Dan juga ada beberapa kasus misalnya Dimana tempat penutupan anak-anak itu bermasalah Karena tidak ada regulasi selama ini Yang ketahui juga yang bekerja di Dekar ini juga mengerti Bagaimana psikologi anak Kemudian bagaimana perkembangan motoriknya dan sebagainya Sehingga mereka tidak sekedar mendampingi Atau sekedar misalnya ya hal-hal yang sifatnya nursery gitu Tapi mereka memang mengerti bagaimana agar Anak-anak yang dalam asuhannya ini tidak salah asuhannya Ini tidak hanya judul novel ya Tapi kalau salah asuh anak juga dampaknya bisa sangat fatal Untuk perkembangan kejiwaannya, perkembangan fisiknya Sehingga kami sedang berusaha untuk bagaimana Agar pendidikan anak usia dingin Terutama juga selain TK yang nanti bahaskan Dari 13 tahun wajib belajar itu juga Kelombok-kelombok bermain yang sekarang juga Sangat dipenuhkan oleh masyarakat Pak Tim Pak Pablo sempat berjanji Mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan Itu gimana Pak realisasinya Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung Itu yang sedang kita hitung Karena nanti nominalnya tidak sama Nominalnya tidak sama Sehingga kita harus hitung-hitung Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima Tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima Yang tidak berhak malah menerima Ini kan sangat bergantung dari akurasi data Berarti ada kualifikasinya ya Pak Untuk mendapatkan tambahan gaji 2 juta itu Ada dong Kalau nggak ada reputan nanti Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak